Duel seru Manchester United vs Manchester City dipastikan akan tersaji di final piala FA 2022-2023. Mendapati kondisi ini, pelatih Manchester United, Eric Ten Hag, pun angkat bicara. Dia semringah menunggu laga tersebut karena diakini akan berlangsung hebat. Meski sangat antusias menyambut laga itu, pelatih asal Belanda tersebut belum mau fokus menghadapi Manchester City. Sebab, laga itu baru akan digelar pada tanggal 3 Juni tahun 2023. Ten Hag memilih fokus ke laga-laga ke depan yang akan dihadapi Manchester United lebih dahulu. Ini akan menjadi final yang hebat, tetapi pertama-tama kami memiliki hal-hal lain untuk difokuskan. Penting untuk lolos ke Liga Champions musim depan, kata Ten Hag, dikutip dari BBC Internasional, Senin tanggal 24 April tahun 2023. Kami harus tampil lagi pada Kamis dan Minggu. Kami telah begitu sering menunjukkan musim ini sehingga kami bisa melakukannya. Itu menunjukkan karakter dan ambisi tim ini, sambungnya. Manchester United memastikan diri lolos ke final piala FA 2022-2023. Tiga usai menundukkan Brighton & Hoff Albion di babak semifinal. Laga itu digelar di Stadion Wembley, pada Minggu tanggal 23 April tahun 2023. Manchester United menang lewat babak adu penalti dengan skor 76. Di final, pasukan Eric Ten Hag dipastikan bersuah dengan Manchester City. Sebelumnya, The Citizens julukan Manchester City memastikan tiket ke final lebih dahulu usai mengalahkan Sheffield United 3-0. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar selalu menjadi yang pertama mendapat info terupdate dari Street Soccer News.